Hai Assalamualaikum Hai semuanya ketemu lagi di channelnya Desi Ayu di video kali ini saya mau bikin cemilan yang luarnya itu kriuk dalamnya itu lembut duri pokoknya enak banget cocok untuk ide jualan ataupun cemilan santai keluarga di rumah langsung aja kita ke bahan utamanya disini saya punya 400 gram kentang ini sudah saya kupas dan sudah saya bersih sekarang kentangnya kita serut seperti yang di video jadi kalau kalian punya kentang coba diolah seperti ini biar bervariasi ya temen-temen nah sambil nonton video saya buat yang baru hadir ataupun yang baru menemukan channel saya dukung dengan cara like comment subscribe dan share ke media sosial anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya yang selalu mensupport video saya yang sudah hadir saya ucapkan ribuan terima kasih semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan rezeki yang berlimpah umur yang panjang badan yang sehat dimudahkan di segala langkah dan urusannya amin ya rabbal alamin nah ini kentangnya sudah selesai kita serut semua lalu kita tambahkan setengah sendok makan garam dapur setelah itu kita aduk-aduk hingga sampai semua tercampur merata jadi di awur-awur aja seperti ini teman-teman setelah semua tercampur merata ini kita diamkan dulu selama dengan 10 menit dan sampai mengeluarkan air sambil kita nunggu kentangnya mengeluarkan air dan selama 10 menit sekarang saya punya 3 batang daun bawang ukuran kecil kita potong kecil-kecil seperti yang di video setelah kita potong-potong ini daun bawangnya kita sisihkan dulu dan kita gunakan nanti sekarang kita kembali lagi ke kentang yang sudah kita marinasi selama dengan 10 menit ini sudah mengeluarkan air sekarang kita bilas dengan air bersih kita tambahkan juru air seperti ini sambil kita aduk ini kita cuci karena tadi kan garamnya banyak banget teman-teman nah setelah kita marinasi seperti ini langsung aja disini saya ambil kain untuk penyaring seperti ini 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 biasanya buat bikin sup ikan ya teman-teman saringan kain putih ini jadi ini kita saring setelah itu kita peras sampai dengan kentangnya ini kering dan nggak berair jadi nanti saat kita bikin goreng atau kita bikin kain bakwannya itu kentangnya itu nggak nggak benyek nggak berair dan hasilnya itu keriu dalamnya itu kenyal dan duri ini kita peras sampai dengan kering kalau nggak punya kain seperti ini diperas pakai tangan biasa aja juga manual nggak masalah ya teman-teman tapi harus diperas benar-benar sampai kering nah ini kita sisihkan dulu kentangnya kita siapkan wadah yang lebih besar kita ambil 2 sendok makan tepung serbaguna dan 2 sendok makan juga tepung udang crispy nah yang bikin gorengan kita itu kering dan nggak meresap minyak itu ada di tepung udang crispy tambahkan juga 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan maaf tadi waktu menghaluskan nggak kerekot tambahkan juga 1 butir telur ayam utuh di sini kita tambahkan juga 1 sendok teh kaldu jamur dan saya tambahkan juga setengah sendok teh atau secukupnya aja lada putih bubuk nah ini sudah kita tambahkan sekarang kita aduk agar telurnya ini hancur atau pecah ya teman-teman nggak perlu sampai tercampur merata langsung aja kita tambahkan tentang yang sudah kita peras dan kering tadi kita tambahkan semua langsung aja kita tambahkan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi nah setelah semua kita tambahkan seperti ini baru kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata dan di sini nggak perlu ditambahkan garam lagi teman-teman karena kentang itu kan cenderung ke asin ya teman-teman apalagi tadi sudah dimarinasi dengan garam ini kita aduk hingga sampai benar-benar tercampur merata dan pastikan nggak ada tepung yang mengenap di bagian bawah dan nggak perlu ditambahkan air teman-teman cukup seperti ini aja nah ini sudah semua tercampur merata seperti ini ini langsung aja kita nyalakan api kompor kita panaskan minyak kita tunggu minyaknya sampai dengan panas nah ini minyaknya udah panas teman-teman sekarang langsung aja kita masukkan adonan tadi atau gorengannya untuk besar kecilnya disesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing disini saya bikin ukurannya seperti ini aja kita goreng sampai dengan bagian sisinya itu kuning baru kita balik ini apinya tadi itu kebesaran yang waktu manasi minyaknya jadi ini minyaknya panas banget untuk yang pertama itu kayaknya itu lebih cepat kuning yang bagian bawahnya tapi untuk selanjutnya ini api kompornya sudah saya kecilkan jadi ini digoreng menggunakan api sedang aja cenderung kecil biar nggak terlalu kepanasan minyaknya ya teman-teman karena kalau terlalu kepanasan itu luarnya bisa gosong dan dalamnya itu nggak matang ini satu resep hanya dapat satu gorengan nah ini kan bagian tengahnya itu udah yang pertama tadi itu udah kering seperti ini ini kita sisihkan dulu kita lanjut masukkan yang adonan yang masih ada ini bisa juga buat ide jualan untuk harga jualnya disesuaikan di daerah kalian masing-masing berapa harga jual beli barang ya teman-teman seperti itu karena kan beda daerah beda harga barang walaupun barang pokok ini kita balik kalau udah ada yang kuning bagian sisinya dan kita goreng bagian sisinya juga sambil dibulak-balik jadi ini satu resep itu dapatnya 7-8 bis ya teman-teman seperti ini 7 atau 8 bis untuk satu resep ini cocok banget untuk cemilan santai keluarga ataupun bekal anak sekolah juga bisa banget teman-teman nah kalau sudah seperti ini ini langsung aja kita angkat kita matikan api kompornya dan ini sudah siap untuk kita sajikan nah tampilannya seperti ini teman-teman ini luarnya itu kriuk crispy dan kering gak berminyak sama sekali dalamnya itu kenyal gurih enak banget terima kasih teman-teman sudah nonton video saya sampai dengan habis semoga bermanfaat selamat mencoba dan saya akhiri resep hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye bye happy cooking kabar kabar Terima kasih.